Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra untuk permainan Last Fortress nih, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan dari teman-teman yang gue agak bingungin, yang pertama adalah transfer zona ataupun pindah zona server, yang kedua adalah kontrak hero, saat dulu gue membuat sebuah kontrak hero itu gagal, dan sekarang gue udah memahami kalau yang soal, apa itu tentang, apa tadi guys, ya ampun ah, transfer zona, transfer zona itu gue agak bingung, di bagian sini loh, ini kan gue memasukin season ketiga ke season keempat, nah di bagian bawah sini ada transfer aliansi dan juga transfer pribadi, ini nanti kan 21 jam lagi, nanti akan berubah dan ini baru pertama kali guys, jadi gue nggak ngerti masalah soal transfer pribadi ataupun transfer aliansi, ini memang kita bisa pindah-pindah zona atau nggak itu, gue nggak ngerti juga ya, apalagi untuk ke server 220 yang gue milikin ini, ini cuman server 224 dan juga server 227, untuk yang ke season keempat, jadi ada yang bertanya itu, gue agak bingung guys untuk pengerjakannya, ataupun cara pindahnya ya, kalau pindahnya secara pribadi sih, ini kalian harus keluar dulu, nanti di bagian sini ada daftar aliansi kan, nah disini ada server yang berbeda, ini server 200 ya, 221 nih, barat kayak gini, kita bisa join, nanti harus mengganti ya, ataupun disini kita nanti ada tulisannya untuk pindah zona itu harganya kurang lebih 150 ribu lah, seperti itu, gue inget-inget dikit pas kala itu, habis itu yang kedua adalah kontrak hero, kontrak hero ini hari ini gue ganti guys, ceritanya, jadi di bagian ini, aula aliansi ya, di bagian kontrak hero ini, kita harus mempunyai hero veteran, setidaknya hero veteran kalian itu punya 3 dan 1 aja sih, 1, yang penting udah tier emas, kita batalkan kontrak dulu nih, gue hentikan kontrak ya, nah gue hentikan kontrak ini, gak gratis, tapi kalau kita membuat kontrak, kita membutuhkan 100 diamond, di bagian sini, kita lihat, untuk Rocky sendiri itu banyak banget, apakah lagi bisa dikatakan semuanya, namun kalau kalian bagian veteran, ini cuma 3 aja yang kebuka, yaitu punyanya Kelly, Bolton, dan juga Fujiwara, nah, asiknya untuk bagian kontrak seperti ini, di mana kalian bisa mengetahuin ya, bahwa persyaratannya, kalau kalian bener-bener mempunyai hero yang bakalan asken, di bagian sini, ke tier emas hero veteran kalian, yang kalian buat kontrak, maka gak bakalan bisa untuk kalian buka, ataupun kalian upgrade lagi hero veteran kalian, ke hero, eh, hero yang kalian kontrak tersebut, alias hero, hero kontrak, seperti Bolton sih, terakhir kan gue ke Bolton ya di sini, ini Bolton gue itu dulunya merah, ya kan, habis itu gue pindahin, dan di sini gue ganti ke bagiannya si siapa ini, Betty, karena dia udah tier maksimal nih, kombinasi platinum, namun gue ganti lagi ke bagian Benson, karena kenapa Benson ini gue udah warna merah, dan di bagian sini, yaitu gue mempunyai Kelly, untuk CP-nya kita bisa mengetahuin terlebih dahulu nih, sebelumnya, kita lihat untuk Benson sendiri ya, Benson saat ini CP-nya 96.000, level 90, dia adalah hero area yang ada di bagian menu temen, lalu di bagian sini, klik aja untuk kontrak hero, dan veteran gue, yaitu Kelly saat ini bintang 3, kalian bisa mengetahuin ya bintang 3, di mana kita harus mempunyai banyak banget untuk Asken hingga ke bintang 3, ataupun bintang ke platinum, apalagi naik ke emas aja, hero veteran itu susahnya minta ampun untuk dapatnya gacanya, gacanya ampas, ya kayak gitu, habis itu di bagian Rocky ini, gue pilih yang bagian Benson, agar dia itu, buff-nya ya, buff-nya itu aktif 4, di bagian menu temen yang gue milikin di truck pertama gue, karena gue gak cah yang di akun ini cuman kayak gitu guys, apalagi gue cuman punya satu akun aja, habis itu kalian bisa untuk open kontrak, di bagian sini klik aja untuk 100 berlian, dan dia akan mencapai hingga ke tier di bawahnya, satu tingkat dari hero veteran yang kita milikin, untuk menjadi kontrak tersebut, E-levelnya, look-nya, I-N-T-Vitali, T-S-T-R-A-G-nya itu bertambah, lumayan banget, dan kalian klik aja untuk hentikan kontrak, jika kalian mau menambah untuk kontrak yang kedua, ya ini membeli sangatlah mahal, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah, klik ke bagian hero, di sini kita bisa mengetahuin ya, padahal Benson itu di bagian posisi sini, namun dia akan berubah, karena dia mempunyai kontrak dengan Kelly, yang gue milikin saat ini, Kelly menjadi level 65, enggak gue gunakan ke truk utama gue, dan di bagian sini, Benson kita bisa mengetahuin, bahwa CP-nya dari 96.000, menaik hingga 116.000, itu karena apa? Karena pertambahan ratingnya, dia menjadi CP naik, karena tiernya juga, ditambahin hingga emas bintang kedua, dari Kelly yang bintang ketiga, dia mengkombin kontrak menjadi bintang kedua, inilah yang membuat kecocokan, dan salah satu hero veteran-veteran yang kalian milikin, salah satunya kalau udah punya emas, kalian cari aja untuk hero veteran lagi, yang sekiranya memang susah untuk kalian gaca nih, ataupun susah yang kalian milikin, untuk status kerja, yaitu truk pertama, truk kedua, maupun truk ketiga kalian, setelah itu, nanti baru kalian pasangin, cocoknya yang mana, kalau gue kan ini saat ini baru Benson, kalau nanti next time, kalau gacanya udah oke-oke semua, wah mungkin gue bakalan cari yang Avenger aja sih, karena gue suka banget sama Marlene sebetulnya, Marlene ini, dia penembak bab, tiga orang atau empat orang ya gue, kalau nggak salah tiga orang sih, setelah tiga orang, habis itu nanti dia akan terkena, untuk Benson sendiri, mereka akan terbakar, 55 nya akan terbakar langsung dengan Benson, nah, jadi, hero yang bener-bener kalian favoritin, nanti kan membutuhkan skill nih, setidaknya kalian upgrade skill mereka, agar kebuka nih, karena 55 nya membutuhkan banyak emblem, yaitu fragmentnya yang warna ungu, susahnya minta ampun kan, untuk dapetin fragment yang warna ungu ini, jadi, hemat-hemat untuk hero favorit kalian, oke, jadi mungkin segitu aja ya, untuk video kali ini, tentang bahasan kita, dengan kontrak hero, yang bakal gue bahas, secara terperinci, kalau soal, terpindahan zona, gue belum ngerti, mungkin the next time ya, kita akan lihat, 21 jam, karena ini juga, first time nya, gue melakukan hingga ke server, season ketiga, menuju ke season keempat guys, selama, sudah pensi, dan total, gue bermain, last fortress nih, dari kapan ya, dari April ya, April tahun 2022, jadi udah, 6, 7, 8, ya, segitulah bulanan, mungkin segitu aja, untuk video kali ini, jangan lupa bahagia, see you next time, and bye bye, sub indo by broth3rmax